Hai hai halo semuanya Ai aku Ai Mami semua apa kabar kalian semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa baik yang dikubuhalu kubu kajol kubu kepo malam ini kita akan reading dengan tema konflik batin yang dia rasakan ya mungkin kalian penasaran saat ini apa sih konflik batin orang ini buat yang dihadapkan dengan situasi komplikated aja ya Seperti biasa kita nyalain lilin malam ini lilinnya sandal ut kita akan ngirim afirmasi buat mereka juga jadi jangan seperti jangan kita aja yang berafirmasi positif Mari kita doakan juga orang-orang yang kalian fokuskan semoga juga mereka pikirannya tetap waras oke hai 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 Oke seperti biasa aku mau disclaimer dulu bahwa reading-an ini bersifat fun reading general reading jadi hasil bacaannya bisa saja risonet bisa juga tidak risonet bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini jadi jika memang dirasa risonet bacaannya cocok untuk kalian tapi jika tidak risonet bacaannya tidak cocok jangan dipaksakan ya karena energi general kolektif banyak orang jadi ikut bijak buat kalian yang ingin personal reading berbayar kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor W aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi kalau telat dibalas harap ditunggu saja mungkin aku sedang reading ya kita lihat dulu yuk situasi seseorang yang kalian fokuskan di sini ada karma ada creative life Wow Huh belum apa-apa sudah ada karma pantesan aku kepingin reading tentang konflik batin seseorang ya apapun yang sudah dia lakukan tah ini terhadap diri kalian atau orang lain di luar sana ya entah itu tentang sesuatu yang baik ataupun buruk aku melihat dianya lagi di situasi kayak lagi menjalani situasi karma ya karma tidak selalu hal buruk ya kadang-kadang hak karma itu juga hal baik karena karma itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini besok dan seterusnya kita akan dapat karmanya buat baik maka karma baik buat jahat maka karma juga tidak baik oke dan di sini kalau aku lihat dia ini sekarang mungkin ya konflik batin yang terjadi dalam diri dia ada karma mungkin dia lagi menuntaskan karma-karma yang dia lakukan dalam hidupnya atau sedang menuai entah itu karma baik ataupun karma buruk ya sehingga di sini ada creative life otaknya pikirannya semuanya lagi berpacu ya lagi terpacu kencang sekali untuk melakukan perubahan-perubahan atau melakukan hal-hal baru jadi kayak ada kreativitas yang lagi dia tingkatkan mungkin saja kalau memang dia lagi kesulitan masalah keuangan dia kesulitan masalah ini masalah itu maka dia harus putar otak gimana caranya untuk semuanya kembali balance lagi gimana semuanya bisa kembali normal lagi ya ada energi healing dalam diri mereka kesadaran kalau healing belum tentu semua tapi kalau sadar akan apapun yang mereka lakukan sebelumnya ada karena mungkin mereka sudah sadar aduh mungkin kelakuanku kemarin dan akhirnya membuat aku dapat karma nih hari ini gitu kata si bagong oke kita cek dulu energi kamu dan dia ya energi dia sebelah kiri energi kamu sebelah kanan aku kan tiga hari ini meditasi terus nih meditasi full moon dia karena lagi titik fullnya tiga hari jadi kemarin yang pertama tadi malam sama malam ini oh energi dia empat aku sendiri juga lagi dapat teguran dari semesta tapi teguran adalah untuk belajar tega ternyata mungkin aku terlalu empat terlalu baik sampai kadang-kadang aku lupa sama diri sendiri gitu kurasa kalian aku harap kalian semua juga dapat pesan-pesan dari semesta ya disini ada the star tuh ya dia lagi banyak melakukan doa dan pengharapan lagi di situasi kayak mungkin banyak permohonan yang sedang dia ajukan yang sedang dia minta ke semesta terkait dengan perbaikan dalam hidupnya atau memang doa dan harapannya adalah segera bisa menuntaskan karmanya kemudian ada two of pentacles ya lagi juggling terhadap satu pilihan mungkin dia dihadapkan dengan opsi option indecision nggak tahu harus memutuskan seperti A atau B atau memang dia belum tahu aja harus ngambil langkah seperti apa hidupnya penuh dengan keraguan saat ini kalau aku lihat jadi kayak energinya pasif lebih banyak berdoa tapi no action ya itu sama juga kayak agak-agak gimana ya kalau kita berdoa harus diimbangin dengan yang namanya action ya kemudian ada patch of pentacles ada keinginan untuk minta maaf sama seseorang nih entah sama kamu atau sama seseorang yang lainnya atau sama siapapun lah yang menurut dia mungkin dulu pernah dia lakukan kesalahan jika kesalahannya ada ya tapi jika tidak ini patch of pentacles juga menggambarkan mungkin saat ini banyak fokus tentang masalah finansial yang lagi dia fokusin mungkin sedang memulai satu pekerjaan baru mungkin sedang memulai bisnis baru atau baru ngelamar kerja atau apapun itu yang berkaitan dengan bertambahnya income dan omset atau finansialnya lah supaya membaik kemudian ada queen of pentacles sih ada kerinduan terhadap seseorang dan disini kalau aku lihat posisinya kayak lagi memantau dan mengamati seseorang ya queen of pentacles ini tentang cita-cita dan harapan dia dia memang benar-benar lagi kayak fokus sama kehidupan fokus pingin bisa makmur lagi fokus pingin bisa hidup enak lagi itu yang terlihat sementara energi kamu ada strength ada power yang meningkat dalam diri kalian aku ngelihatnya justru banyak diantara kalian yang lagi awakening ya awakening itu spiritualnya sudah mulai meningkat atau akan atau bahkan ada yang udah pada bangkit banyak yang sudah sadar akan sesuatu hal menajamkan intuisi mungkin atau mulai belajar memilah-milah nih mana hal yang yang baik mana yang tidak mulai membaca kode-kode alam terhadap diri kalian sendiri kemudian ada ada chariot ada satu tindakan juga nih yang lagi kalian ingin lakukan pingin segera bahkan kayaknya ada ide ada rencana atau planning yang pingin cepat-cepat kalian realisasikan apapun itu kemudian ada five of cup aduh masih bermuka dua kalian ya dalam artian di satu sisi kadang kalian bisa menjadi seseorang yang terlihat bahagia di satu sisi kalian bisa kembali bersedih jadi masih ada mood yang swing dalam diri kalian kadang-kadang kalian bisa happy banget kadang-kadang bisa sedih banget hati-hati jangan sampai menimbulkan bipolar yang aku lihat di sini posisinya masih kecewa masih ada perasaan sedih yang kalian simpan terhadap seseorang even kalian mampu pura-pura ketawa tadi di depan orang banyak di depan teman-teman kalian mandai menutupi perasaan yang kalian rasakan tidak enak dalam diri kalian gitu Aduh ya kita lihat siapa sih dia ini yang konflik batin yang kalian fokuskan ya udah lama ya enggak pakai kartu ini ya kadang-kadang bingung udah kebanyakan kartu oke ada Justice ada Libra kemudian ada King of Swords Libra Gemini Aquarius The Love Force ada Gemini kemudian ada Seven of One Aries Leo Sagittarius ada Libra Gemini Aquarius lagi for of Swords aku ngeliat kalian berhadapan dengan seseorang seseorang yang mungkin saja dulunya pernah berpasangan dengan kalian atau kalian lagi pikirin orang ini yang berdiling saat ini dia mungkin dulunya pernah ada kontrak sama kalian entah ini kontrak secara real pernikahan atau memang kontrak ya sudah bercerai pokoknya pernah terjadi yang namanya ada legalitas yang kalian dan tanda tanganin bareng-bareng deh bisa jadi mungkin juga dulu hubungannya hubungan kerjasama hubungan kerja di kantor atau investasi join atau apapun lah namanya ya dan disini aku lihat kayak kalian memang lagi berhadapan dengan seseorang yang bisa dikatakan mungkin tidak punya pendirian tetap sebentar bisa bilang A sebentar bilang Z besok bisa bilang O bisa bilang Q apapun yang dia mau aja deh ngomongnya gitu kalian berhadapan dengan seseorang yang keras kepala pemikir banyak diantara mereka yang melakukan suatu pekerjaan di malam hari maksudnya kalaupun misalnya dia bekerja di luar siang sampai sore normalnya orang tapi kalian berhadapan dengan dia itu dia yang sulit tidur orangnya suka begadang kaum-kaum kalong kayak aku ya mungkin juga apa sih terlalu banyak pikiran bisa semua mua dia pikirin tapi disini yang aku lihat antara kamu sama dia ya banyak yang apa ya ada hubungan twin flame ada juga yang hubungan soulmate cuman yang aku lihat juga sayangnya kamu sama dia itu besar banget ya even apapun kekurangan dia kamu terima apapun yang terjadi dalam hubungan kalian kala itu aku ngelihatnya kayak kalian juga mau memaafkan dia bahkan ada yang sudah memaafkan masih ada yang ingin memperjuangkan dia disini ya padahal mungkin beberapa diantara kalian sudah di blokir sudah di apa ya unfollow unfriend atau memang sudah tidak ada komunikasi ada jarak antara kamu dengan dia ini juga ada jarak usia ada jarak lokasi mungkin bisa LDR-an bahkan ada yang beda negara tapi sayangnya kalian berhadapan dengan seseorang yang pasif yang energinya lemot banget nggak bisa dipaksa nggak bisa dituntut apalagi dikontrol ya nggak ngerti cara dia ngerayu kalian seperti apa di awal tapi begitu udah jalan kayak 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 kamu lagi mimpi nih itu kemarin ngerayu kayaknya bukan dia deh kayak kalian berhadapan dengan seseorang yang punya dua kepribadian ada 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 ini kartunya kenapa jadi kebolak-balik eh nggak papa nanti kan yang jatuh aja yang diambil hubungan yang menyakitkan ada ten of short Libra Gemini Aquarius lagi ya hubungan yang menyakitkan Sekali hubungan yang Ini banyak situasi gelapnya Kalau aku lihat Situasi malam sama kayak kartunya gelap Hubungan yang Yang bisa dikatakan nih Terlalu dirahasiakan Aduh cinta segitiga lagi Hubungan yang diumpetin Hubungan yang tidak bisa Diekspos hubungan yang tidak bisa Disebarluaskan Atau dipamerin Katakan Mungkin foto bareng juga Sulit buat kamu dapatkan Bersama dia Tapi disini benar-benar kayak Terlalu banyak Penderitaan, terlalu banyak Kesakitan yang kamu rasakan dalam Hubungan kamu sama dia Even ketika kamu Sudah tidak bersama dia pun Kamu tidak bisa melupakan dia Antara dua Sisi Kadang kamu bergejolak Memikirkan tentang sikapnya Sifatnya yang menurut kamu Kamu jahat Menurut kamu tidak baik Tapi di satu sisi lain Kalian merindukan Sifat baik dalam diri dia Kasih sayang dia Kemesraan dia Atau romantisnya dia Ya, kalian berhadapan dengan Seseorang yang adiksinya kurang baik Addictednya kurang baik Terlalu dominan Mengontrol emosinya juga Meledak Meletup Bahkan ada yang emosi Dalam Konteks Dia tidak Memperlihatkan Sangking pendiamnya Emosinya Cuma dia pendam Langsung Bush Hilang Kayak kentut gitu Habis hilang Udah gak ketahuan dia kemana Ya Jadi kayak Kalian berhadapan dengan Seseorang yang ini nih Ya Kadang dia bisa baik Banget Bisa cinta Banget Bisa romantis Banget Tapi satu sisi Nanti kadang-kadang Dia bisa jadi yang Pemarah banget Emosian Mudian lah Katakan Scorpio Hubungan juga ada Karmic relationshipnya ya Ada Judgment Ini lebih kepada Kayak memang Kalau bukan kamu yang punya pasangan Ya dia punya pasangan Atau kalian berdua-dua Punya pasangan Gak tau nih Cinta bersegi-segi Berkotak-kotak Atau Cuman sekedar cinta segitiga Yang jelas Ada orang lain Dalam hubungan ini Ada pihak Ketiga Ya Kuatnya sih Karmic relationship Aku lihat Terlalu banyak Mengontrol Iya Banyak Beda Argumen Antara kamu Sama dia Jadi kayak Kamu ngerasa Suka gak nyambung nih Kadang-kadang Kamu mau curhat Begini Dia nanggapinya Lain Padahal Kadang-kadang Kamu cuman Pengen didengar doang Gak kepingin Yang kayak Yaudah Kamu gak perlu ikutan Kasih komentar Atau apa Dengerin aja Udah deh Tapi ternyata Dia nanggapinnya lain Dia nanggap Kamu nuntut Dia nanggap Kamu banyak aturan Banyak keributan Keributan kecil Yang sepele Padahal Tapi kenapa Bisa jadi kayak Besar gitu ya Energy stalking Dari dia kuat ya Saat ini Karena aku lihat Gak tau nih Salah satu pihak Entah kamu Atau dia Lagi sama-sama recovery Bisa jadi Kedua belah pihak sih Sama-sama lagi Pakai perban Dalam artian lagi recovery ya Lagi pada Melakukan penyembuhan diri Ya Disini ada Queen of Cup Kamu kecewa sama dia Karena dia Menyianyiakan Kesetiaan kamu Loyalitas kamu Atau apapun Yang sudah kamu berikan ke dia Kecewa banget Tertunduk Serasa apa yang Kamu berikan ke dia Kayak Gak ada harganya Di mata dia Karena kamu beradapan Dengan dia yang Gak pernah puas Ya Kalian juga Berdealing sama Seseorang yang Sangat-sangat Elegan mungkin Sesuai Sesuai kapasitasnya Masing-masing ya Versinya masing-masing Jadi setiap kalangan itu Punya elegannya Masing-masing Mungkin dia senang Dengan penampilan Dia senang Dengan hal-hal Tertentu yang Mana itu tuh Terlihat eksklusif Di depan lingkungan dia Even lingkungan terendah Sekalipun mungkin dia senang Pakai ini Pakai itu Biar terlihat keren Terlihat cantik Cakep Terlalu banyak Urusan-urusan Material Ting Atau material Oriented Yang selalu dia Lakukan Buat diri dia Mulai dari perawatan Mungkin Atau ya tadi Penampilan Jadi dia gak mau Terlihat yang gitu-gitu aja Atau dia tidak ingin Terlihat rendah Di antara teman-temannya Tapi kalian gak bisa Pungkirin Kalian suka banget sih Sama dia Kenapa Even dia gak good looking Disini Tapi sebenarnya Sikap aslinya Dia tuh orangnya Kocak ya Walaupun mungkin Dia pendiam Tapi kadang-kadang Ada Ada satu masa Dia masih bisa Bercanda Hmm Sorry Dia masih bisa Masih bisa Kayak Menyesuaikan Kamu lah Cuman mungkin Ada satu waktu Satu ketika Terjadi sesuatu Ya Shocking moment Terjadi dalam hubungan kalian Nah Ketika itu terjadi Ini langsung Berubah 360 derajat Kamu gak menemukan Sisi dia lagi Seperti saat Kamu baru kenal Ini banyak yang Chinlock Kalau aku lihat juga Cinta lokasi Atau cinta yang berada Di lingkungan yang sama Entah pertemanan Entah Komunitas Pertemanan sama Entah Kantor Atau Lingkungan RTRW Atau satu ini Satu kampung Ih Kartunya kenapa ini Soalnya kartunya Bukan kertas Makanya aku jarang Pakai Oke Satu lagi Satu lagi Kaki Bottom of the deck Apa ini Hero pen Ya Hubungannya Kalau aku lihat Lumayan Melelahkan Lumayan Melelahkan Lumayan Capek Ya Ada Aries Leo Sagittarius Terus ada Gemini Libra Aquarius Kuat banget nih Tiga Zodiac ini Terus ada Virgo Taurus Capricorn Cancer Scorpio Pisa sedikit Banget Ya Yang aku lihat Disini Ya itu tadi Mungkin beberapa Kalian Ada Ada yang dimanfaatin Sama dia Dia dekat Sama kalian Atau memang Awalnya Tidak Sengaja Tidak Direncanakan Tapi Begitu melihat Peluang Yang ada Di dalam Hubungannya Sama Kamu Kamu memberikan Dia peluang Peluang Atau kamu Memberikan Apa ya Hal-hal Yang membuat Dia Akhirnya Jadi Keenakan Atau Manja Akhirnya Dia Berubah Konteks Tiba-tiba Jadi Keasikan Jadi Merasa Enak Nyaman Akhirnya Dia merasa Stabil Sama kamu Ujung-ujungnya Akhirnya Ini menciptakan Satu sikap Atau satu sifat Dalam dia Dalam diri dia Yang mana Dia hanya Ingin itu Terus Ya Gak tahu Apakah uang Seks Atau hal-hal lainnya Tapi disini Aku lihat Banyak yang dimanfaatin Dari segi uang Ya Finansial Dengan kamu Dia merasa Stabil Dengan kamu Dia merasa Balance Keuangannya Apapun yang Dia mau Mungkin selama ini Suka kamu Turutin Hingga Pada waktu Tertentu Disini Mungkin Ada beberapa Yang permintaannya Menurut kamu Tidak masuk akal Dan kamu Menunda Atau bahkan Menolak itu Akhirnya Bisa jadi Dia ngambek Dan ninggalin Kamu Kamu berhadapan Dengan orang Yang boros nih Disini Kalau aku lihat Boros dalam artian Apa dia Tidak bisa mengontrol Pengeluarannya Atau Apa yang Kamu kasih Jadi selalu Aja tidak Stabil Selalu aja Nadah tangannya Gitu Yang jelas Si egoisnya Kuat ya Oke Kita lihat Konflik batin Dia Saat ini Apa Terhadap Dirinya sendiri Dan terhadap Kamu Oke Disini ada Nine of swords Konflik batinnya Saat ini Kalau aku lihat Dia lagi perang Sama dirinya sendiri Kayak Dia Galau Dia gak tenang Pikirannya Hatinya Cuman dia gak tau Harus Tertuju pada apa Itu tadi Dia gak tau Mau menyelesaikan ini Mana dulu Jadi gini Kalaupun dia punya Lagi punya masalah Banyak Itu kayak Mau diborong aja Semua sama dia Jadi dia harusnya Nyelesaikan dulu Satu yang kecil Misalnya Selesai yang kecil Baru yang Sedang Baru yang besar Ini gak Dia karena sudah Ruwet dulu Pikirannya Akhirnya dia gak tau Menuntasin yang mana Akhirnya terakumulasi Yang numplek Pusing sendiri Sulit tidur Pasti Anxiety Jelas banget Disini saat ini Kalau aku lihat Ada ketidaktenangan Dalam diri dia Terutama Masalah kehidupannya Oke Kemudian disini Ada Seven of cups Situasinya lagi Banyak pilihan Ya Ada jawaban-jawaban Atau pertanyaan-pertanyaan Atau tuntutan-tuntutan Yang tidak bisa dia Berikan Atau dia Selesaikan Itu tadi Karena dia gak tau Mau milih yang mana dulu Ini beberapa Kalau yang terkait Dengan situasi Third party Mungkin ada masalah Keuangan Katakanlah dia punya Pasangan ya Ada tuntutan-tuntutan Atau Gak tau Mungkin tagihan-tagihan Entah itu Pinjaman online Entah itu Mungkin Memang ada Kredit kendaraan Rumah Atau pinjaman-pinjaman Lainnya Membuat dia Akhirnya memang disini Ada niat Keinginan Untuk Sedikit lari Dari permasalahan Bahkan ada yang Pingin lari Dari tempat tinggalnya Atau dari kota itu Ada yang Pingin ngerantau Oke ya Kemudian ada Queen of One tuh Mati Gaya Konflik batin Yang terjadi Dalam diri dia Ini yang mungkin Ter Terkoneksi Dengan pergaulan Yang rame Atau dia punya Link pertemanan Lingkungan sosial Yang rame Ini kayak beberapa Di antara mereka Mati Gaya Even mungkin Kalau diajak Temen-temennya Jalan keluar Atau ini Atau itu Dia banyak alasan Sibuk kerja lah Ada inilah Ada itulah Karena kayak Mungkin Kalau memang dia lagi Ada masalah keuangan Mungkin malu Satu Tidak bisa Entah terakhir Atau tidak bisa Membayar punyanya sendiri Yang jelas Dia kayak lagi Kabur-kabur deh Energinya Aries Leo Sagittarius Cancer Scorpio Pisces Oke Kemudian ada The Sun Tuh Ya Konflik batinnya Terlalu mau Diraup Semua Actionnya Kurang Jadi pasif Padahal Sebenarnya Dia bisa Bisa memulai Sesuatu yang baru The Sun Ini kartu positif The Sun Ini sebenarnya Akan ada New Beginning Awal Mula Baru Atau Babak Baru Yang bisa Dia kerjakan Dan itu Menghasilkan Sesuatu Tapi karena Egonya Dia tidak bisa Mengetepikan Rasa malu Rasa gengsi Akhirnya Stuck Akhirnya Dia tidak tahu Harus Mana dulu Yang maju Kalau diambil Dari gambar Ini kan Kepalanya Tiga Tiga Kepala ini Kan mana Yang memaju Dulu Harusnya Kan Bisa Barengan Atau Bisa Kompak Tapi Dia ribut Sama dirinya Sendiri Ibaratnya Mungkin Dia punya Tiga pikiran Atau Tiga Punya Otak Yang beradu Di dalam Dirinya Akhirnya Dia tidak tahu Sesak Sendiri Untuk Memulai Sesuatu Itu Ya Padahal Disini Niat dia Keinginan Dia Adalah Menjadi Seseorang Yang Sukses Kaya Tapi Energinya Pasif Kenapa Aku melihat Energi Terlalu Banyak Berharap Ini Mungkin Ada Efek Karena Sudah Kelamaan Keenakan Apa-apa Disupport Apa-apa Dikasih Ya Dia Punya Pemasok Mungkin Dari Kamu Mungkin Selama Ini Akhirnya Ketika Dia Harus Mengerahkan Tenaganya Atau Akal Pikirannya Semua Yang Dia Punya Kualitas Dalam Dirinya Akhirnya Dia Stuck Bingung Harus Memulai Dari Mana Padahal Jalan Itu Ada Di Depan Matanya Even Kalau Dia Mau Mendapat Peluang Lagi Dari Kamu Mungkin Kamu Selalu Welcome Sama Dia Tapi Tadi Gengsi Dia Untuk Memulai Atau Mengungkapkan Permintaan Maaf Atau Memulai Satu Komunikasi Pun Itu Sulit Buat Dia Ya Itu Komunik batin Dia Egg of One Aries Leos Sagittarius Komunik batin Saat ini Adalah Lagi Belajar Sama Diri Sendiri Belajar Merendahkan Hati Ya Dia Lagi Mencoba Sebenarnya Bisa Berkomunikasi Dengan Kamu Egg of One Ini Gambaran Sebenarnya Mungkin Beberapa Di antara Kalian Akan Ada Komunikasi Lagi Bisa Jadi Cepat Ya Cuman Untuk Menuju Ke situ Ini Dia Lagi Mikir Mikir Even Ini Orang Mungkin Suka Mundur Mandir Di Rumahnya Maju Mundur Maju Mundur Cantik Mikir Mikir Aduh Berani Gak Ya Maju Keluar Lagi Kadang Kadang Mungkin Udah Sampai Depan Rumah Kamu Atau Depan Kosan Kalian Putar Balik Lagi Bahkan Even Jempolnya Udah Di Ujung HP Tinggal Ngetik Tinggal Ngirim Akhirnya Dicancel Energinya Up and Down Dalam Diri Dia Kenapa Aku Ngelihatnya Nih Orang Kepalanya Keras Banget Nyesek Lihatnya Peluang 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 Banyak Tapi kok Dia Kayak Mandek Sama Dirinya Kemudian Disini Ada Hangman Lebih Banyak Diam Di tempat Mager Pasif Konflik Batinnya Kayak Dia Melihat Setiap Sudut Pandang Ya Karena Tergantung Kayak Hangman Dia Muter Sana Sini Ngelihat Sana Sini 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 Kok Nggak Ada Yang Pas Nggak Ada Yang Cocok Nggak Ada Yang Gini Ini Kayak Nakan Jadi Kayak Gitu Tuh Kan Ya Even Dia Mau Apa Ya Kayak Mau Move On Aja Move On Dari Sesuatu Bukan Perasaan Nanti Kita Cek Perasaan Move On Dari Sesuatu Pekerjaan Atau Dari Apa Yang Dia Lakukan Itu Buat Dia Sulit Ini Orang Orang Yang Seneng Sama Yang Namanya Zona Nyaman Kalau Dia Sudah Nyaman Sama Sesuatu Kayaknya Dia Stuck Disitu Aja Even Kadang-kadang Mungkin Kalau Kalian Ada Yang Sudah Memberikan Dia Usaha Ya Kalau Yang Sudah Kalangan Tertentu Kamu Sudah Kasih Dia Bisnis Kasih Usaha Kasih Apapun Itu Tidak Bisa Jalan Sama Dia Buat Dia Untuk Mengumpulkan Uang Uang Kecil Ataupun Pundi Kecil Untuk Dia Kumpul Dalam Satu Bulan Itu Akan Sangat Ribet Mendingan Aku Kerja Kerja Enak Sekian Abis Bulan Aku Dapat Gaji Penuh Orang Yang Wawasannya Kalau Aku Lihat Sempit Sulit Untuk Kamu Kembangkan Atau Misalnya Untuk Berimprovisasi Pun Sulit Jadi Kayak Dia Kalau Sudah Di Tatar Atau Dia Sudah Dia Diajar Untuk Jadi A Maka Dia A Terus Dia Nggak Bisa Mengembangkan Dirinya Jadi B Ini Yang Biasanya Kayak Gini Kalau Disuruh Kerjasama Atau Join Kamu Akan Susah Mengembangkan Atau Mengapresiasikan Apa Keinginan Kamu Ini Orang Yang Saklak Dalam Pikirannya Jadi Kalau Satu Tambah Satu Sama Dia Kudu Dua Nggak Bisa Jadi Tiga Gitu Terlalu Analitik Bottom Of The Deck Tentang Konflik Batin Yang Dia Rasakan Disini Ada Ten Of Pennekel Lagi Noleh Kesana Noleh Kesini Dimana Ada Cuan Konflik Batin Bagaimana Hidup Makmur Bagaimana Bisa Mendapatkan Uang Banyak Sampai Di Level Tertentu Dia Pingin Hidup Kaya Dia Pingin Hidup Senang Ini Konteksnya Konflik Batin Dia Lebih Kepada Masalah Keuangan Ya Sama Ada Keinginan Untuk Datang Ke Kamu Mungkin Karena Butuh Bantuan Atau Pingin Kembali Lagi Seperti Dulu Karena Dia Tau Cuman Kamu Tempat Yang Nyaman Dan Aman Dan 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 Damai Oh Komplit So Aku Gak Bisa Kasih Gambaran Apa Apa Kalaupun Misalnya Dia Pingin Balik Sama Kalian Itu Semua Kembali Kepada Kalian Kalau Yang Sedang Tidak Bersama Atau Jedah Atau Break Up Ya Kalau Menurut Kalian Worth it Dengan Apa Yang Dia Butuhkan Tapi Dia Juga Memberikan Sesuatu Sehingga Ini Bisa Berlanjut Ya Silahkan Tapi Kalau Enggak Pikir Kembali Supaya Kalian Tidak Terjebak Dengan Sakit Yang Berulang Ulang Lagi Kita Lihat Perasaan Dia Ke Kalian Dan Apa Keinginan Dia Ke Kalian Ada Night Of Pinnacle Virgo Taurus Capricorn Perasaannya Ke Kalian Ingin Minta Maaf Ingin Datang Ke Kalian Tapi Memang Energinya Pasif Dan Lemot Kudanya Kuda Diem Perasaannya Ke Kalian Ada Four Of Pinnacle Pinnacle Lagi Ya Tuh Kan Benar Dia Pingin Datang Ke Kalian Karena Dia Tau Kalau Sama Kalian Dia Bisa Meluk Koin Koin Ini Ada Yang Bisa Dia Dapatkan Dari Kalian Tapi Sayangnya Masih Ada Two Of Sot Masih Bergejolak Dengan Yang Namanya Konflik Batin Tadi Plus Ego Yang Sedang Berkecamuk Dalam Diri Dia Itu Ya Dia Gak Tau Opsinya Harus Memilih Seperti Apa Ini Kalau Aku Lihat Ada Gejala Kalaupun Misalnya Dia Punya Pasangan Kali Ini Kalaupun Misalnya Dia Pingin Datang Ke Kamu Ini Ada Beberapa Diantara Mereka Yang Akan Nekat Mungkin Nekat Dalam Artian Mampu Sanggup Meninggalkan Pasangannya Atau Selingkuhannya Karena Benar Benar Kayak Sudah Dapat Dentuman Dari Semesta Atau Teguran Benar Benar Bahwa Yang Dia Jalanin Sekarang Itu Benar Benar Tidak Menghasilkan Apa Apa Ya Oke Kemudian Ada Egg of Cup Cancer Scorpio Pisces Keinginannya Adalah Bertransformasi Ya Ada Keinginan Untuk Datang Menuju Ke Kamu Tapi Up And Down Lagi Hanya Bisa Melihat Menunggu Diam Di Tempat Stalking Energi Stalking Kuat Hanya Memantau Dan Melihat Niat Sudah Ada Keinginan Sudah Ada Gerak Yang Kurang Karena Pertimbangan Pertimbangan Tadi Ya Oke Hmm Disini Ada Egg of Pinnacle Yang Dia inginkan Adalah Meningkatkan Finansial Dia Ingin Meningkatkan Cuannya Atau Keuangannya Itu Yang Lagi Dia Fokuskan Saat Ini Tapi Kalau Tentang Perasaan Dia Kekamu Atau Tindakannya Kekamu Keinginan Untuk Datang Ada Tapi Dia Tahan Benar Benar Dia Ingin Meningkatkan Kualitas Hubungannya Sama Kalian Komunikasi Atau Apapun Itu Tapi Buka 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 Kapsul Kita Lihat Pesan Kapsul Lima Aja Jangan Banyak Banyak OD Nanti Oke Kira-kira Ada Pesan Yang Ingin Dia Sampaikan Lepaskan Toxic Kata Dia Entah Ini Dia Yang Sedang Lagi Mencoba Melepaskan Toxic Dalam Diri Dia Atau Pikiran Toxic Atau Ada Maksud Lain Yang Hanya Kalian Berdua Yang Tahu Kemudian Ada Positif Aja Ini Lebih Kepada Energi Dia Healing Jadi Kayak Dia Lagi Mencoba Memperbaiki Diri Melepaskan Toxic Lagi Mencoba Berpikir Positif Makanya Energinya Jadi Kayak Pasif Lemot Kemudian Aku Menunggumu Gimana Kalau Tunggu-tungguan Harusnya Maju Minimal Buka Blokir Oke Kemudian Ada Bertahan Dia Menunggu Kamu Dan Dia Bertahan Gak Ngerti Desimpang Siur Pikirannya Seperti Apa Bahkan Ngasih Kode Dia Gak Mau Gimana Kamu Bisa Tahu Ya Kan So Gak Ada Terlalu Banyak Hal Yang Bisa Kalian Lakukan Selain Kalian Nunggu Dia Sampai Kejedot Bener Bener Sampai Dia Bener Aduh Kenapa Ini Sampai Dia Bener Bener Kejedot Dan Dia Gak Mau Keluar Deng Satu Aku Ambil Yang Baru Ya Mungkin Dah Lama Gak Dipak Oke Kemudian Ada Percaya Ada Sesuatu Hal Yang Dia Percayai Bahwa Ya Mungkin Sampai Akan Terjadi Perubahan Kita Lihat Tentang Hike Herself Dia Kira Kira Apa Sih Yang Sedang Dia Lakukan Tentang Perbaikan Terhadap Karma Dia Oke Disini Ada Prabu Karna Ya Keberhasilan Buah dari Semangat Dan Perjuangan Selalu Berpegang Teguh Pada Nilai Dharma Rela Berkorban Untuk Membalas Budi Kepada Siapa Saja Yang Telah Berjasa Selama Hidup Ini Yang Sedang Ingin Dia Lakukan Dia Lagi Berupaya Untuk Bisa Merubah Dirinya Tau Diri Dan Bisa Membalas Budi Atau Belajar Mengerti Orang Orang Yang Berjasa Terhadap Diri Dia Bagus Sih Pemikirannya Kalau Aku Lihat Oke Kemudian Raden Abimanyu Keterpurukan Tidak Menghalangi Untuk Terus Berjuang Ya Kehancuran Yang Disebabkan Oleh Sumpahnya Sendiri Bagaimanapun Kematian Adalah Sebuah Proses Untuk Melahirkan Kehidupan Baru Si Dia Lagi Meninggalkan Satu Siklus Lama Dalam Dirinya Untuk Memulai Satu Babak Baru Dalam Diri Dia Aku Rasa Ini Ada Kaitannya Dengan Kenapa Energinya Lemot Sekali Mungkin Ada Kata-kata Yang Sudah Dia Lontarkan Atau Dia Ucapkan Kekalian Dan Menurut Dia Itu Fatal Sehingga Mungkin Kalaupun Dia Mau Datang Kekalian Maju Atau Bahkan Minta Bantuan Sekalipun Sepertinya Dia Takut Sekali Dengan Kata-kata Yang Pernah Dia Ucapkan Sendiri Ibarat Ibaratnya Orang Yang Sudah Meludah Kan Gak Bisa Dijilat Lagi Nah Itu Dia Seperti Di Posisi Malu Dengan Pernah Mengatakan Sesuatu Sama Kalian Oke Satu Lagi Ada Jatuh Kartunya Satu Bentar Kita Baca Ini Dulu Batara Brahma Kendalikan Unsur Api Dalam Diri Api Tidak Selamanya Menghanguskan Namun Juga Mensucikan Serta Memurnikan Kembali So Ini Dia Lagi Berupaya Untuk Membuat Dirinya Stabil Tadi Kadang Kadang Emosinya Membakar Dirinya Tapi Kadang Kadang Dia Sadar Dengan Emosinya Juga Itu Sesuatu Yang Membuat Dia Tidak Baik Dalam Diri Dia Ntar Kartunya Jatuh Satu Tidak 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 Berani Berani Mendobrak Sesuatu Yang Tidak Benar Pecahkan Ketegangan Masalah Yang Terjadi Dengan Kegembiraan So Disini Aku Lihat Dia Belajar Untuk Ledit Flow Mengalir Aja Ya Dalam Artian Dia Sadar Dengan Apa Yang Pernah Terjadi Dia Sadar Dengan Apa Yang Pernah Dia Lakukan Tapi Dia Mencoba Ya Udahlah Ledit Flow Lebih Realistis Katakan Jadi Masak Bodoh Aja Ya Kayak Bagong Gitu Cuek Walaupun Dia Sadar Dengan Kesalahannya Tapi Mau Bilang Apa Ya Cuek Bebek Aja Gitu Batam Zedek Ada Eka Laya Keteguhan Hati Dalam Mencari Kesempurnaan Ilmu Kepatuhan Dan Keikhlasan Bukti Bakti Kepada Sang Guru Lagi Banyak Belajar Dia Kalau Aku Lihat Sepertinya Lagi Mencari Deep Knowing Atau Lagi Benar Benar Mencari Pencerahan Atau Banyak Yang Lagi Berguru Di Antara Mereka Ya Bisa Berguru Ini Berguru Itu Seperti Itu Kita Cek Zodiac Zodiac Terkuat Aries Aquarius Scorpio Eh Kebalik Taurus Cancer Virgo Bottom of the deck Ada Pisces Pisces Inisial Nama Ada P Ada N Ada Z Ada R Ada T C N Y K N Lagi Q B F A V X Virtual Ya A Virtual Itu Kalian Tidak Ketahui Keberadaannya Nama Jelasnya Nama Aslinya Atau Hal-hal Yang Lebih Bisa Dikatakan Kalian Berhadapan Dengan Seseorang Yang Fake Even Nama Aslinya Kalian Gak Tau Kita Lihat Simbol Tanggal Oke Ada 22 Ada 4 Ada 21 20 27 8 9 25 29 13 Battle of the deck 24 Kita baca Buku Mana ya Bukunya Aduh Sebentar Soalnya Mija altar Yang ada Di belakang Kristalnya Lagi Dijemur Semua Ini dia Aku Lihat Ada Yang Panjang Halaman 123 Udah Dibaca Belon-belon Hai Semoga Kamar Kabarmu Baik Aku Hanya Tiba-tiba Teringat Tentang Kita Ya Mungkin Sedikit Rindu Tapi Tidak Lebih Dari Itu Aku Hanya Ingin Mengatakan Terima Kasih Untuk Kisah Kita Yang Hanya Sebatas Pernah Aku Percaya Ini Memang Sudah Semestinya Tuhan Menghadirkan Sebagai Pemberi Makna Untuk Hati Yang Semangat Eh Sempat Reduk Sorry Bukan Menjadi Teman Hidup Ketika Kau Membaca Kalimat Ini Kupastikan Aku Sudah Berhasil Beranjak Tanpa Lagi Meninggalkan Jejak Dan Doaku Malam Ini Semoga Amin Yang Pernah Kita Ucapkan Menjadi Kenyataan Sekalipun Akhirnya Kita Tidak Saling Membahagiakan Nah Dalam Sekali Maknanya Jadi Kita Tetap Mendoakan Siapapun Yang Menurut Kalian Tidak Pernah Baik Atau Pernah Melakukan Hal Yang Tidak Baik Buat Diri Kalian So Apapun Yang Terlihat Dari Kartu Kartu Ini Aku Tetap Menyarankan Kalian Untuk Tetap Realistis Dalam Menjalankan Kehidupan Menunggu Boleh Tapi Ingat Ada Yang Namanya Batas Waktu Jangan Menunggu Konyol Sampai Akhirnya Kamu Tidak Tahu Sebenarnya Entah Dia Sudah Tidak Ada Karena Sudah Sama Orang Lain Atau Hal Hal Lainnya Yang Jelas Tetap Jalanin Kehidupan Kalian Dengan Semangat Simpelnya Gitu Oke Aku Rasa Readingannya Cukup Sampai Disini Bijak Dalam Menyikap Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Kita Ketemu Lagi Di Readingan Berikutnya Bye